Sejumlah korban terus berdatangan di tempat usaha pelaku, salah satunya adalah salon di Jalan Letuswolo atau depan halaman Stadion Haji Sudirman Pojonegoro yang kini diduduki korban dan dijadikan posko pengaduan. Kedatangan mereka untuk menyetorkan bukti sebagai korban investasi bodong yang dilakukan oleh Ega Ayu Nawang Aulia, 21 tahun, yang kini menghilang. Pengumpulan data para korban ini dikoordinir oleh perwakilan sejumlah korban. Hingga Jumat kemarin, tercatat sekitar 100 tambahan korban baru dari sebelumnya korban yang terdata sebanyak 185 orang. Bahkan sejumlah korban yang geram sempat menjarah sejumlah barang di salon, namun akhirnya dikebalikan. Tempat usaha pelaku tidak hanya salon, namun juga ada barbershop serta toko baju yang berjarak hanya beberapa meter dari tempat usaha salon yang kini sudah tutup karena ditinggal kabur. Ini ke tempat salon ini, ngapain mbak ini kerban-kerban? Itu ada yang ngasih bukti, nyerahin bukti, makanya salon saya buka seperti itu. Sama itu tadi ada yang kembaliin barangnya, diambil juga. Kemarin ada orang ambil barang, terus saya kasih tahu, polisi saja tidak berani mencinta loku, nanti kalau sama yang bawa sama yang kena seperti itu, terus akhirnya dikembalikan. Nanti ini juga masih ada orang yang mengembalikan barang, belum sampai sini, makanya ini saya tetap stay di sini. Jadi semacam dijadikan posko pengaduan korban itu? Ada berapa usaha di sini mbak? Di sini ini, barbershop, salon, sama toko baju. Pijar itu enggak ya? Bukan. Diketahui para korban juga sempat mendatangi tempat tinggal pelaku di perumahan desa Ngampel, Kecapatan Kapas, namun rumah yang diduga di kontrak ini dalam keadaan terkunci. Sementara hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami dugaan investasi bodong ini. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.